Intro Habibi Garden adalah IOT company, IOT startup yang bergerak di bidang precision agriculture. Kita membuat device dan mobile apps yang memudahkan manusia berkomunikasi dengan tanaman. Wah menarik nih kan? Di dunia itu hanya satu yang bisa berkomunikasi dengan tanaman itu Nabi Sulaiman. Yang kedua Habibi Garden. Tujuan kita membuat ini, kita ingin membantu 20 juta petani di Indonesia yang menggantungkan nasibnya di agriculture. Nah dengan berkomunikasi dengan tanaman, mereka jadi tahu kapan sih tanaman lapar, kapan tanaman haus, kondisi mana sih yang berbahaya dapat menyebabkan hama. Harapan hadirnya Habibi Garden yang pertama adalah untuk para petani. Di mana para petani yang jumlahnya 20 juta di Indonesia ini bisa kita bantu nih secara lebih akurat, terdata, real time gitu ya dan bisa termonitoring. Sehingga mereka terhindar dari kerugian. Yang kedua urban garden nih yang mereka tidak mengetahui tentang bagaimana berkebun. Sehingga hadirnya Habibi Garden bisa menjawab itu semua. Yang ketiga adalah pemerintah bisa kolaborasi dengan kita untuk memonitoring taman-taman kota menghadirkan smart city. 2015 kita sangat optimis. Pertama, kita align sama visi telkom. Menghadirkan smart city and smart ruler. Yang kedua, kita membantu. Gak cuma tumbuh aja sebagai startup, tapi kita helping farmer. Membantu 20 juta petani di Indonesia. Meningkatkan taraf hidup mereka. Yang ketiga, kita satu-satunya alat atau startup yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan tanaman. Gak ada di dunia yang bisa berkomunikasi dengan tanaman, kecuali Nabi Sulaiman. Yang keempat, kita juga didukung oleh keluarga-keluarga kita. Didoakan oleh 20 juta petani di Indonesia. Didoakan oleh anak-anak kita. Dan semua warga Indonesia yang berdoakan kita. Jika sahabat sekalian ingin melihat Indonesia berjaya di bidang g-culture, di bidang pertanian, maka dukung kami sebagai juara favorit Habibi Garden di The Next Step 2016. Habibi Garden, talk to you!